Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zonalos, channelnya para penggemar sepak bola Saat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 tadi malam Pilar PSM Makassar Yaakob Sayuri sukses gantikan peran Asnawi Mangkualam yang ditarik keluar oleh Sinta Eeyong Seperti saat berbaju PSM Makassar, Yaakob juga cukup mobile di sisi sayap timnas Indonesia Saat lawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 tadi malam Yaakob Getol bantu penyerangan timnas Indonesia Selain itu, pilar PSM Makassar Yaakob Sayuri itu juga rajin turun membantu pertahanan timnas Indonesia Saat lawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 tadi malam Yaakob Sayuri sumbang dua asis kemenangan timnas Tak hanya itu, Yaakob Sayuri juga cetak satu gol untuk Indonesia Gol Yaakob jadi penutup kemenangan Indonesia 7-0 atas Brunei Darussalam Di akhir laga timnas Indonesia lawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 tadi malam Yaakob dinobatkan jadi man of the match Meski baru masuk pada babak kedua Yaakob tampil sangat brilian untuk Indonesia Yaakob Sayuri terlibat dalam tiga gol terakhir Indonesia Pemain berusia 25 tahun tersebut membukukan dua asis untuk gol Ramadan Sananta dan Mark Klok Yang membawa timnas Indonesia unggul 5-0 dan 6-0 Di menit ke-68, Ramadan Sananta yang menggantikan Spaso Jevik bisa ikutan menambah gol Skor menjadi 5-0 untuk keunggulan Indonesia Menerima umpan manis dari Yaakob Sayuri sesama pemain PSM Sontekan pemain bernomor punggung 21 tersebut meluncur dengan mulus ke gawang Brunei Darussalam Tanpa mampu dicegah oleh sang penjaga gawang Tentu saja gol tersebut dirayakan dengan sangat emosional oleh Ramadan Sananta Pasalnya, menjalani hari-hari yang tak mudah di timnas Indonesia Bahkan publik masih ingat dengan jelas Pemain kelahiran Daik, Riau ini menjalani debut yang tak mudah beberapa waktu lalu Sejatinya, permainan Ramadan Sananta tak terlalu buruk pada laga debutnya Namun, pelatih Indonesia, Sintai Yang Memberikan penilaian yang berbeda sehingga memutuskan untuk menarik keluar sang pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!